Cerita Suganda nekat bunuh ibu dan anak di macan lindungan, bawa pisau dan ingin temui suami korban. Suganda pelaku pembunuhan ibu dan anak di macan lindungan membeberkan cerita versinya kepada para penyidik kepolisian Polrestabes, Palembang. Kepada pihak penyidik yang bertanya, Suganda mengaku tindakan dipicu dendam pasal gaji. Selama Suganda bekerja bersama suami korban bernama Anung Kurniawan, pelaku mengaku sering dibercandai saat meminta gaji. Galak dikolake, seperti ngemis kalau minta gaji, setiap datang ke rumah jawabannya tidak ada. Ujar Suganda melansir dari cuplikan video didapatkan redaksi tribun sumsel.com, Selasa, 16 April 2024. Atas perilaku suami korban tersebut membuat Suganda pelaku menyimpan rasa kesal dan dendam. Meski Demian Suganda sempat berhenti sebagai pekerja dari suami korban dan memilih keriau selama dua bulan. Namun sakit hatinya kembali muncul manakala suami korban memberikan uang gaji kepada orang tunya namun nominal tak sesuai. Sakit hati emak, dianjuk cuma Rp1.500.000.000, padahal borongan pohon sepakat Rp3.000.000, ujarnya. Dari situlah, Suganda mendatangi rumah korban dengan mengajak salah satu rekannya bernama Hendro. Memakai jasa ojek online, keduanya mendatangi rumah korban yang berada di Jalan Macan Lindungan Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Senin, 15 April 2023. Sesampai di lokasi, Suganda bertemu dengan istri korban bernama Wasila dan terlibat cek cop. Suganda yang telah membawa pisau dari rumah langsung melakukan penganiayana terhadap Wasila. Tak sampai di situ, Suganda juga melukai korban dengan alat yang ditemukan di garasi rumah tersebut. Pisau nusuk ibu, Wasila, pisau bengkok yang aku bawa dari rumah, ujarnya kepada penyidik. Saat terjadi aksi penusukan, tugas Hendro di luar untuk mengawasi keadaan. Tindakan sadis Suganda berlanjut ke anak perempuan korban berinisial FA setelah tahu korban menelpon ayahnya. Menggunakan pisau yang diambil dari dapur, Suganda menghabisi nyawa FA. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.